Lo ngamatin gak sih kalau banyak tokoh publik pernah jadi Ketua Umum PBSI, kira-kira siapa yang lo ingat? Pak Gita Wirewen aja? Atau Pak Wiranto aja? Atau lo punya nama lain yang lo ingat? Ya kalau lo ingat sosok-sosok yang pernah jadi Ketua Umum PBSI, itu sosok-sosok yang memang lumayan punya pengaruh dan power ya. Tapi lo sadar gak sih, mayoritas Ketua Umum PBSI itu banyak yang latar belakangnya militer, terutama dari TNI Angkatan Darat. Hmm, yaudah deh, yuk kita langsung bahas aja bareng gue, Kavin Arsidiki. Kalau kita tarik garis jauh dari masa lampau yang dimana mungkin gue dan lo juga belum lahir kali ya. Habis ke pengurusannya Pak Ferry Sonoville tahun 1985, ini banyak banget nama-nama beken dan cukup punya power yang memimpin PBSI. Ya sebenernya Pak Ferry Sonoville juga sosok yang berpengaruh, tapi seenggaknya kalau beliau kan berkarir sebagai atlet belutangkis gitu ya, yang udah banyak kasih prestasi dan juga sejarah untuk Indonesia juga sebagai atlet lah ya. Nah, balik lagi ke Ketua PBSI setelah eranya Pak Ferry, profil 9 Ketua Umum era selanjutnya itu berlatar belakang 6 dari militer TNI Angkatan Darat, dengan pangkat minimal General Bintang 3. Siapa aja sih? Misalkan ada Pak Trisu Trisno, Ketua Umum PBSI periode 1985-1993. Selanjutnya ada Pak Suryadi, General Bintang 3 TNI AD juga tuh, tahun 1993-1997. Terus ada Pak Subagio Hadi Siswoyo, dari tahun 1997-2001, Ketua Umum PBSI. Beliau dari zaman wakil Kepala Staff Angkatan Darat, General Bintang 3, sampai Kepala Staff Angkatan Darat, General Bintang 4. Terus juga selanjutnya ada Pak Sutyoso, yang memang identik dengan Gubernur DKI Jakarta ya. Beliau juga Purnawirawan, General Bintang 3 ya, Ketua Umum PBSI 2004-2008. Selanjutnya juga ada Pak Joko Santoso, ini beliau Purnawirawan, General TNI AD, Bintang 4. Panglima TNI juga, jamannya Pak SBY ketika jadi Presiden. Beliau menjabat di PBSI periode 2008-2012. Yang terbaru itu ya, Pak Wiranto ya, sebelumnya Pak Agung kemarin. Itu Panglima Abri beliau, 98-99. Beliau General Bintang 4, dan Ketua Umum PBSI 2016-2020. Tapi disini gua cuma mau bahas yang memang menurut gua, prestasinya itu bersejarah dan diinget ya. Istilahnya apa ya? Memorable, gitu. Gua punya dua nama. Yang pertama itu Pak Trisutrisno. Waktu beliau jabat sebagai Ketua Umum PBSI, itu tahun 1985, jabatannya masih Wakil Kepala Staff Angkatan Darat, atau General Bintang 3. Dan tahun 1986, setahun setelahnya, masih di PBSI juga, beliau jadi Kepala Staff Angkatan Darat, General Bintang 4. Dan tahun 1988, ketika masih ngejabat juga, dapet promosi sebagai Panglima Abri. Dan selesai dari PBSI tahun 1993, beliau diangkat jadi WAPRES ke-6 ya, Republik ini. Nah, prestasi Pak Tri ini bisa bawa sponsor jarum ke PBSI, dan mindahin Platnas dari yang tadinya di Senayan, kalau kalian belum tahu, jadi ke Cipayung di tahun 1992, dengan fasilitas yang memang lebih memadai. Ada 21 lapangan dan banyak fasilitas penunjang lainnya. Jadi sekarang Cipayung itu salah satu jasanya dari Pak Tri Sutrisno. Dan gue juga ingat pas jamannya Pak Tri, Om Tong Sinfu ini masuk ke pelatih PBSI. Yang kedua ini ada Pak Suryadi, Kota Umum PBSI setelah Pak Tri. Ya bisa dibilang tinggal ngelanjutin estafet yang diwariskan sama Pak Tri ya. Prestasinya lumayan tingkat juga, dan panen emas di kejuaraan dunia Birmingham 1993, dari Tunggal Putra, Tunggal Putri, dan Ganda Putri. Terus Swiss 1995, Ricky Reksi, Haryanto Arby juga gantian juara. Belum gelar turnamen IBF lainnya ya, gitu. Atau turnamen Grand Prix ya, atau All England juga. 1993 sampai 1990 nggak pernah ada yang absen nggak juara. Dan salah satu puncaknya menurut gue di Olimpik 96 Atlanta. Emas untuk Ricky Reksi, Perak untuk Mia Audina, Perunggu untuk Susi Susanti, dan Denny Kantono Antonius Budi di Ganda Putra. Puncak lainnya bisa ngawinin gelar Thomas dan Uber Cup. Waktu itu kita dapet Thomas Cup jadi tuan rumah ya, di Jakarta 94, ngalahin Malaysia 3-0. Dan Uber Cup di Hongkong 96, waktu itu skornya 4-1 kita menang telah kelawan Tiongkok. Wow. Memang sih hampir semua ketua umum PBSI setelah Pak Suryadi itu punya prestasi emas Olimpiade sampai 2020 Tokyo ya. Tapi ya memang sempat putus juga emas di London 2012. Tapi memang dua nama yang gue ceritain menurut gue itu menanamkan dan menghasilkan hal yang sangat fundamental yang jarang kita capai pada masa sekarang. Jadi ketua umum itu, apalagi ketua umum organisasi olahraga itu nggak mudah, teman-teman. Apalagi presisius ya, semacam bulu tangkis. Perlu adanya kelewesan dalam memimpin suatu organisasi. Dalam hal ini, ketua umum bisa punya akses finansial ya untuk infrastruktur bulu tangkis dan biaya berangkat kejuaraan turnamen itu kan nggak sedikit dan sekali berangkat kan banyak ya, atletnya. Dan emang benar, dalam posisi dan status mengabdi, karena pasti ya hitung-hitungannya tekor gitu ya. Nah, perihal jadi ketua umum PBSI menjadi komoditi politik ya nggak bisa kita pisahin juga. Karena biasanya toko publik emang punya tujuannya masing-masing. Tapi menurut gue, asalkan prestasinya maju dari bulu tangkis itu sendiri dan semuanya sejahtera ya fine aja. Itu bisa dibanggakan juga sebagai pencapaian ketua umum tersebut. Karena ya ketua umum juga muaranya kan dari beliau juga. Terlepas memang ada istilah, aduh itu atlet yang bagus tuh atau pelatihnya yang bagus tuh. Nah, tapi kan infrastruktur penunjang yang biayain berangkat kejuaraan kan yang nyari uang organisasi kan gitu ya. Yang ngegaji atlet dan ngegaji pelatih itu kan dalam hal ini biasanya ketua umum ya yang punya akses dan strategi untuk merealisasikan hal tersebut secara finansial. Intinya, PBSI ini nggak aksing ya dengan sosok militer dan punya prestasi juga ketika dipimpin oleh beliau-beliau. Sekarang gue mau nanya, siapa ketua umum PBSI terbaik versi lo? Diskusin ya di kolom komentar. Sekalian ya kalau ada yang kurang informasinya gitu, sekalian dikoreksi aja. Segitu aja untuk konten ini. Gue Kavin Arsyidiki. Bukan siapa-siapa, cuma penikmat bulu tangkis. Terima kasih. 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 Terima kasih.